Intro Penurunan permukaan tanah yang ekstrim membuat wilayah ibu kota Jakarta rentan terendam air saat hujan tiba. Banjir diperparah jika bersamaan dengan air laut yang mengalami pasang naik. Salah satu upaya untuk mengatasi banjir akibat penurunan permukaan tanah di Jakarta adalah dengan cara menambah kawasan resapan air di daratan Jakarta. Untuk melaksanakan tujuan ini, pemerintah DKI Jakarta membangun kawasan strategis di pantai utara Jakarta. Kawasan ini dikenal dengan nama Reklamasi Teluk Jakarta. 17 pulau buatan Reklamasi Teluk Jakarta ini nantinya yang diharapkan menjadi magnet pertumbuhan baru yang akan menghentikan kecenderungan pembangunan di wilayah selatan Jakarta yang akan difokuskan sebagai kawasan resapan air. Namun, apakah rencana ini bisa berjalan sesuai harapan? Salah satu alasan dibangun Reklamasi adalah menghindari banjir. Alasan pokok yang dikemahkan ke publik. Tapi faktanya, dari pandangan kami, banjir itu tidak setamerta akan hilang ketika Reklamasi dibangun. Jadi, seharusnya kalau mau mengatasi banjir, yang dilakukan oleh Pemprov adalah mengelola pengambilan air tanah, karena ini sangat berpengaruh, sehingga buka tanah tidak terus turun di Jakarta. Meskipun Reklamasi Teluk Jakarta ini ditentang oleh banyak pihak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak bergeming. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan telah memberikan izin Reklamasi untuk 17 pulau di Teluk Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta diharapkan juga bisa mengatasi masalah banjir air laut atau banjir rop. 17 pulau buatan ini bisa digunakan sebagai benteng untuk menghalangi terjangan air laut pasang. Tapi, apakah benar cara ini bisa mengatasi masalah banjir rop di wilayah utara Jakarta? Saya kira justru kalau yang saya pahami dibangunnya reklamasi atau dinding seperti itu itu justru salah satu upaya untuk mengurangi atau menurunkan banjir nantinya. Untuk menahan gempuran ombak maupun tekanan arus dari utara Jakarta itu bukan dengan reklamasi di proyek pemerintah itu. Tapi dengan tanggul NCICD membangun tembok setinggi 2 sampai 3 meter gitu di pinggir sungai sehingga tekanan arus laut itu ketahan sama tanggul. Jadi bukan dengan reklamasi ini, nggak nyambung. Permasalahan banjir air laut sebenarnya bisa diselesaikan dengan memelihara ekosistem yang ada di daerah pantai. Salah satunya adalah hutan bakau. Ironisnya, proyek reklamasi justru menghancurkan ekosistem mangrove ini. Hutan mangrove itu punya fungsi yang sangat baik. Manggrove itu hidup di antara air dan darat. Nah, luasan mangrove di Indonesia itu setiap tahun terus menyempit. Habis. Nah, salah satunya adalah untuk kepentingan reklamasi ini. Reklamasi Teluk Jakarta tidak hanya berdampak buruk terhadap ekosistem di kawasan Teluk, Pesisir, dan Pantai Utara Jakarta. Pembangunan 17 pulau kuatan ini juga berpotensi mengganggu operasional pembangkit listrik Muara Karang. Karena kabel ini terkena pengurukan, terkena reklama sih, pasir dipadatkan, maka akan terjadi suplainya itu terganggu. Bisa jadi misalnya akan sering terjadi pemadaman, padang, listrik akan sering padang. Dan itu akan berakibat terhadap industri misalnya. Ketika listrik mati dalam suatu hari, mereka akan mengalami kerugian miliar bahkan kelihatan. Salah satu masalah terpenting dari reklamasi Teluk Jakarta adalah masalah analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kejelasan masalah AMDAL ini, tim investigasi ANEWS Files mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Namun sayangnya, pihak BPLHD DKI Jakarta tidak bersedia memberi keterangan mengenai analisis dampak lingkungan reklamasi Teluk Jakarta. Padahal seharusnya tanggung jawab AMDAL berada di tangan badan yang berada di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini. Nah, misalnya saya dengar sudah ada AMDAL, dua AMDAL kalau tidak salah di... saya lupa pulaunya yang disebut. Sudah ada dua AMDAL. Diperiksa aja gitu AMDAL itu. Nah, itu yang tim penilai AMDAL-nya itu DKI, BLHD. Dampak yang paling dirasakan dari reklamasi tentu terjadi pada kehidupan nelayan yang hidup dan tinggal di daerah Teluk Jakarta. Salah satunya di Muara Angke. Lantas, bagaimana perubahan hidup yang terjadi selama proses reklamasi Teluk Jakarta bagi kehidupan nelayan? Saksikan di segmen selanjutnya. Kita mau buang jaring aja, udah kripit, kripit, gak boleh. Apalagi yang terjadi. Belum jadinya aja kita udah diusir. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax